Halo Bunda, jumpa lagi dengan saya di Masa King Jaca Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat minuman kelapa muda yang sehat dan tentunya mempunyai banyak manfaat untuk tubuh kita Bunda Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita siapkan 1 sendok teh biji selasi, ini aku taruh di gelas ya Kemudian biji selasi kita rendam dengan air matang ya, aku kasih air dulu, kita rendam dengan air secukupnya saja Oke, kita biarkan sampai biji selasinya mengambang Selanjutnya, kita siapkan 1 buah timun, ini aku pakai timun yang ukuran kecil saja ya Oke, timunnya aku kupas Selanjutnya, timun ini kita ambil bijinya Ini aku ambil bijinya saja Oke, selanjutnya kita tambah lagi dengan timun yang ukuran besar untuk diambil bijinya saja ya Bunda Oke, Bunda, selanjutnya kita tambah dengan kelapa mudanya ya Oke, Bunda, kelapa muda dan timunnya sudah tercampur ya Kemudian langkah selanjutnya kita tambah dengan biji selasinya, kita masukkan Kita aduk Kita aduk Selanjutnya, kita tambah dengan perasan jeruk nipis Ini aku beginikan supaya airnya keluar banyak ya Oke, aku bela dulu jeruk nipisnya Oke, selanjutnya kita peraskan air jeruk nipisnya ini Kita aduk dulu ya Kemudian kita tambah dengan madu Ini aku pakai merknya madu rasa yang original ya Kita tambah madunya 1 sendok makan ya Bunda Oke, aku tambahkan madunya Oke, kita aduk supaya rata madunya ya Supaya tercampur rata Kemudian kita tambahkan dengan es batu Oke, Bunda, sangat simpel sekali ya minumannya Minuman ini aku dapatkan resepnya dari resep dokter Zaidul Akbar Dan minuman ini sangat banyak sekali manfaatnya Jika Bunda-Bunda tertarik, silakan mencobanya di rumah Untuk hiasan, kita bisa mencampurnya Kelisan dari jeruk nipis Seperti ini ya Bunda Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati